Petunjuk Amerika Serikat, Floyd Mayweather Jr. merebut gelar juara dunia World Boxing Council setelah mengalahkan Victor Ortiz di MDM Grand Garden Arena, Minggu 18 September 2011. Setuju dengan rekor bertanding, 4 klub kali 2 menang saat itu dinyatakan menang KO pada ronde keempat yang masih kontroversi. Hal kontroversi ini terjadi, pada babak keempat, kemenangan itu dianggap kontroversi lantaran Mayweather menyarankan 2 pukulan mematikan 4 di kepala Ortiz saat lawannya belum siap bertindu. di mana keduanya sempat melakukan post-cloth yang diarahkan oleh wasit. Sialnya bagi Ortiz, pukulan itu disahkan oleh George Cortez yang memimpin jalannya pertandingan. Hal unik terjadi setelah post-fight interview di mana Larry Merson yang berusia 80 tahun bertugas sebagai interviewer. Dia dengan frontal menyebut Mayweather bermain curang, namun Mayweather menolak dianggap bermain curang. Rampar melakukan percaya, jika dia akan membuat rematch, dia akan membuat rematch. You were in charge of the fight. You were aggressive. And taking advantage of what you saw in the program. You know what I'm going to do? You don't never give me a fair shake, you know that? So I'm going to let you talk to Victor Ortiz, all right? I'm through. Put someone else up and give me an interview. What are you talking about? You don't have him. You never give me a fair shake. HBO need to fire you, you don't know shit about boxing. You ain't shit. You're not shit. I wish I was 50 years younger and I'd kick your ass.